Berikut cara mengatur ukuran DPI atau cara mengubah ukuran DPI di HP OPPO. Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah yang pertama teman-teman silakan masuk ke pengaturan. Lalu disini untuk langkah yang pertama harus mengaktifkan yang namanya opsi pengembang terlebih dahulu ya. Nah disini teman-teman langsung aja klik di bagian tentang perangkat. Nah di bagian tentang perangkat ada yang namanya versi. Kalian klik di bagian versi. Lalu disini pilih nomor versi atau klik di bagian no versi sekitar 7 atau 8 kali secara cepat untuk mengaktifkan opsi pengembangnya. Sekarang Anda adalah seorang developer. Nah itu artinya opsi pengembangnya sudah aktif ya. Nah seandainya teman-teman sudah mengaktifkan kunci layar itu biasanya diminta untuk mengkompirmasi atau memasukkan kunci layar HP OPPO kalian ya. Jadi kalian silakan masukkan aja. Nanti setelah itu opsi pengembangnya baru aktif ya. Nah selanjutnya kalian keluar dari sini. Kalian masuk lagi di bagian pengaturan. Kemudian kalian gulir ke bawah. Pilih pengaturan tambahan. Lalu kalian gulir ke bawah lagi. Pilih opsi pengembang. Nah disini teman-teman silakan usap ke bawah. Kalian cari yang namanya lebar terkecil ya. Nah ini dia lebar terkecil. Nah teman-teman harus ingat untuk angka awalnya ya. Nah disini untuk angka awalnya yaitu 360. Biasanya disini semakin besar nilainya maka akan tampilannya semakin kecil ya. Kemudian begitu juga sebaliknya apabila angkanya semakin kecil maka tampilannya akan semakin besar. Nah disini teman-teman harus ingat angka awalnya ya. Disini untuk HP OPPO saya 360. Kita ubah menjadi 460. Lalu kita klik simpan. Nanti kalian bisa lihat perubahannya. Nah ini dia teman-teman bisa lihat semakin kecil ya. Kalian klik lagi. Untuk mengembalikannya tinggal diubah aja ke angka awal ya. Jadi teman-teman bisa screenshot untuk menyimpan ukurannya. Atau dicatat ya. Kalau udah mau diubah klik simpan. Maka dia akan kembali normal lagi. Oke itu saja teman-teman untuk cara mengubah ukuran DPI. Atau mengatur ukuran DPI di HP OPPO. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.